Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bertemu saya di channel ini Kali ini kita akan jalan-jalan Melihat jalur yang biasa saya lewati ketika saya berangkat kerja maupun pulang kerja Yaitu jalan Dr. Murjani 1 dan 2 Oke, langsung aja kita review jalannya Kita sekarang berada di jalur Jalan Murjani 1 Disini merupakan jalur perkantoran Disini ada kantor jenis pendidikan, ada samsat, ada deflaker trans Ada pertanahan, ada perizinan, ada kantor lurah juga Nah, ini jalannya tidak terlalu panjang tapi sangat padat Oke, kita sudah berada di simpang 4 jalur Murjani 1 dan 2 Nah, kalau di sebelah kanan kita adalah SMP 3 Ini juga jalur yang padat ya Karena ini jalur di sekitar kampus Jadi ini kawasan kuliner, percetakan, kategoris, dan lain sebagainya Nah, ini kampus penelitifitas Muhammadiyah Brau Satu kampus terbesar yang ada di kompeten Brau Ini ada SD di depan kita Lagi lama ya, karena pada jemput anak-anaknya ya di sekolah Lagi di kanan kita ada PGRI Dan ini jalur yang padat sekali, kalau pas pagi hari maupun di sore hari Malam juga sebenarnya padat juga ya Ini jalur yang sudah sangat maju ya Kedepan mungkin ke depan ini menjadi jalurnya sangat padat Mungkin lima tahun ke depan, wow, ini bakal padat sekali ya Di sini aja sudah sangat padat ya Ini kita berada di simpang dari Pekumar Kita selamat Ini jalur-jalur yang menuju ke arah pinggiran Karang Ambon Oke, kita masih di jalur Dr. Murjani 2 Ini sebenarnya jalannya itu agak teduh ya Jadi jalur yang cukup teduh adalah jalur di jalan Dr. Murjani 1 maupun 2 Oke, langsung aja kita di sebelah kiri kita ada LP Kemudian ada bakal Hotel Merkew Oke, kita masih mengupas jalur ini Di sini juga ada sarana Apa ya Ada sarana Jari Golp Jadi ini jari di kawasan yang Memang sangat strategis ya Ada banyak rukun Ada pusat pendidikan Ada juga lapangan Alaraga Oke, kita sudah mendekati dari simpang Murjani 1, eh 2 dan 3 Nah, kita mengarah ke jalan di Penukoro Nah, di kanan kita ini ada Man Satu Tanjung Redep Oke, di kiri kita Yang tidak kelihatan Itu ada kantor Depak Kemudian di kanan kita Ada kantor BPJS Benda kelihatan ya Oke, kita agak cepat Karena disini Kalau seperti ini Tidak terlalu rame ya Tapi kalau sudah Di sore hari Apapun di pagi hari itu rame Karena ini kawasan Industri Redemic Yang di ujung sana Arah di Karangmulyo Oke, kita Belok ke kanan Nah, ini ke daerah Singkuan Nah, kalau kalian mau beli pasir Batu gunung Ataupun batu pecah Atau batu belah ya Kalian bisa Kesini ya Karena di kanan kita Di kiri kita ini Tempat penumpukan Dari material tersebut Oke, kita di jalur Rasin Kuang Ini jalurnya memang Sebagian belum dicor ya Kalau bengnya juga Sebenarnya agak Dalam juga Tapi tidak apa-apa kita lewati ya Sambil kita jalan zigzag Ini kawasan yang sebenarnya Jalur rawa Yang sudah ditimbun Dan sudah mulai rame Kegiatan pemukiman Workshop Dan pemantul-pemantul Penduduk Oke Ini jalur yang sudah Dicor oleh Disini SPU Jalur ini Jalur Di tepi sungai Kelai Nah, bayangkan Kalau ini jalur Sepanjang ini Cor semua ya Di sungai Kelai Oh, mantap sekali ya Jadi akan banyak Wista wisata Di tepi sungai Kelai Oke, kita masih di jalur Sini Nah, ini jalurnya sudah Sudah menghabis Nah, jadi Belum semua dicor Belum semua dicor Dan di kanan kita itu Sudah banyak dibangun Perumahan-perumahan Ada bengkel Rockshop Dan Kelak akan menjadi rame Ketika sudah dicor semua Bisa jadi ke depan Ini menjadi kawasan Satelit ya Karena lokasinya Seratekis juga Nah, ini Workshop Oke, di kanan kita Sudah ada kelihatan Perumahan Selah kanan kita Rumahnya bagus Oke, kita masih di jalur Yang seperti ini Itu perumahnya Dan ini adalah Akhir dari perjalanan kita Nanti kita akan review lagi Perjalanan lainnya Yang ada di sekitar Kabupaten Berau Salam My Trip My Blusukan